Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iya, hari ini gue pengen membahas soal sesuatu hal yang serius banget Eh? Tenang mbak, ini sesuatu yang sangat kontroversial Beneran, saya pengen membahas soal kambing Beneran loh, beneran, idul kurban tahun ini itu rame banget Rame sama kambing Iya, ampe jalanan di kota Bogor itu rata-rata bau kambing Trotoar bau kambing, jembatan bau kambing Ampe rumah gue ikut-ikutan bau kambing Padahal kambingnya gak ada Emang keluarga gue aja lagi ngumpul Lu tau gak sih kalau kambing itu salah satu binatang yang paling terkenal dengan apanya? Baunya Makan ya kadang-kadang gue suka kesel tuh Kalau ada orang yang bilang gini Eh cuy, badan lu bau kambing banget sih Mandi sana Eh lu jangan sembarangan ya Gue tadi udah mandi Bareng kambing Kan ngeselin ya Ngeselin Lagian gini loh Bau gue disama-samain kayak bau kambing Bukannya apa Kasian kambingnya Nanti kan tuh kambing jadi ngerasa Loh kok gue jadi bau juwi nih Ganti parfum mah Iya serius Gak enak banget coba Jadi kambing tuh gak enak Kambing itu salah satu binatang yang kurang dapet perhatian dari manusia Sekarang gue tanya sama lu Tau salon hewan Mas pernah ke salon hewan Oh Oh belum pernah mas ya Cobain mas Siapa tau cocok Kelimes Enggak Bukannya apa Rata-rata gue tanya ini sama lu Orang yang ke salon hewan itu bawa apa Bawa kucing Bawa anjing Gak ada yang gak bawa kambing Gak pernah ada orang cucuk-ucuk dateng Mas ini bener salon hewan Oh iya bener Kebetulan mas Ini kambing saya tolong dandanin mas Terus jenggotnya kepangin Kukunya kutekin Tanduknya pitain Gak ada kan Gak ada yang kayak gitu Terus lu bayangin deh sekarang Kalau anjing variannya keren-keren Macem-macem Ada anjing pitbull Ada anjing herder Kucing juga lucu-lucu Ada kucing persia Nah kalau kambing gak ada Emang ada kambing anggora Gak ada Bulunya lurus di bonding Gak ada Kasian jadi kambing tuh Tapi Walau bagaimanapun Idul kurban tanpa kambing itu Kurang rame Bener kan Bing? Oh Dulu gini loh Dulu kita Kalau mau mesen kambing Repot Harus ke tempat-tempat Peternakan Harus ke tempat Rumah potong hewan Sekarang beli kambing itu gampang Gampang banget Tinggal Sedia kambing kurban Minat Pingmi Lewat BBM BBM Kebayang gak lu Broadcast isinya kambing Semua Itu send picture Kambing lagi Kambing lagi Paling voice note ya Embe Enggak gini Gue kasih tau Bukannya apa nih ya Lu kalau pengen beli kambing Tapi lewat BBM Lu harus pinter milih-milih Perhatikan Kualitas kambingnya kayak apa Bibit bobotnya kayak gimana Ini kambing berasal dari keluarga baik-baik apa enggak Yee Siapa tau emaknya jablay? Kita kan gak tau Enggak Lu harus bener-bener Masti ini Terutama Si penjual kambingnya Ini si penjual kambingnya Bener-bener jualan kambing Atau enggak? Kan gak asik kali Kalau misalnya Lu mesen kambing Tapi dapetnya kanguru Wah Pas diangun loncat-loncat ya Itu gak enak banget Atau lu mesen kambing Dapetnya Kambing reject Tanduknya somplak Kok tanduknya dilem nih? Dia barang reject kan gitu Gue Bukannya apa ya Gue tuh Lulusan IPB Lulusan IPB Jadi gue Tau banget Kambing ideal itu kayak gimana Nih gue kasih tau nih Kambing ideal itu Satu Beratnya harus 90 kilo Tinggi badan 80 cm Jangkauan 120 cm 5 kali draw 5 kali KO Itu kambing ideal Ideal buat diaduin Sama Pak Lalo Kambing tuh kayak gitu Kemarin bokap gue Beli kambing ya Bokap gue kan kalau Ya bokap gue tuh orangnya update Beneran Pokoknya tiada hari tanpa internet Dia beli kambing aja Dia harus online loh Beli di kaskus Keren lu kambing beli di kaskus Gue yakin tuh kambing gak Cuman bisa nyeruduk Tapi bisa nyundul Sendulgan Sendulgan Nah Kalau beli Itu tadi beli di kaskus Kalau gue enggak Kalau gue beli kambing langsung Ketempatnya Di Bogor itu ada daerah Namanya Tangkal Asem Tangkal Asem itu Serem banget ya Itu sarangnya preman Lu kalau beli kambing disana Harus hati-hati Karena serem Saking seremnya Lu gak bisa ngebedain Yang mana kambing Yang mana penjualnya Sama-sama serem Serius Eh Barangan Enggak Serius Kambing gue tuh yang kemarin Termasuk kambing sangar loh Kayaknya dulunya sering berantem ya Iya badannya keker Codetnya sampe sini Matanya satu Kayak bajak laut Jangan kan domba garut ya Kambing gue Diaduin sama kuda Kudanya dipalak Beneran Eh bos Sepatu bagus nih Lepas bos Kasian kudanya ya Iya lu kebayang ada kuda pulangnya nyeker Kuda mas Kalau mas beli kambing Hati-hati Jangan sampe kambing-kambing lu ketemu sama kambing gue Bisa berantem Kambing gue serem deh Tanduknya tajem Tumbuhnya ke samping Ini kalau ada musuh di depan Otomatis ya Langsung ke tengah Serius Tanduknya ke tengah Kadang-kadang kalau kambing gue udah marah banget Itu tanduknya dilepas Gue tusuk deh Gue tusuk deh Gue tusuk deh Seri banget kan Ya tapi walau bagaimanapun Sekarang kambing gue telah tiada Ya Ya meskipun kambing gue galak Preman Tapi pada dasarnya kambing gue itu termasuk kambing yang mandiri Waktu itu pas gue serahin ke panitia kurban Mandiri Orang dia yang daftar ulang Iya yang isi formulir dia Yang motong juga dia Udah sini biar gue aja Tapi sekarang gue udah ikhlas Dengan kita berkurban Berkurban itu ngajarin kita biar ikhlas Beneran Biar kita bisa move on Iya soalnya Ngelepas kambing Sama aja kayak ngelepas mantan Serius Kalau kambingnya udah lu lepas Ngapain talinya masih lu pegang Iya kan Dan katanya kalau kita kurban kambing Hewan kurban itu Merupakan kendaraan kita Dalam perjalanan menuju surga Bener kan Ya gue yakin perjalanan gue menuju surga Nanti pasti lancar Kambing gue preman Disana pasti ngebut ya Ting-ting Menjer lo Menjer lo Gue tusuk lo Gue tusuk lo Ya gue jui perwatan salat malam Gue cri-ti Menjerunkan Sebelak ça ắt li